Pemirsa, mari kita saksikan kembali ke layar kaca Anda saat ini. Presiden Joko Widodo beserta rombongan telah masuk ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta bersama dengan rombongan untuk segera masuk ke Kompleks Parlemen. Kita masih sama-sama menantikan, Pemirsa, jalannya sidang tahunan MPR RI bersama dengan DPR dan juga DPD yang akan segera dilangsungkan. Dan kita melihat iring-iringan Presiden Joko Widodo sudah mulai memasuki, Pemirsa, Kompleks Parlemen, yang dimana nanti pidato Presiden yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kendegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya, kita saksikan, Pemirsa, rombongan Presiden Joko Widodo sudah memasuki Gedung Paripurna di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan, Pemirsa, kalau kita membahas terkait dengan tanggal 16 Agustus, memang pidato kenegaraan ini selalu dilaksanakan di setiap tanggal 16 Agustus yang memang sudah menjadi tradisi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Dan kita melihat, Pemirsa, Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo sudah tampak daer kaca dan kita lihat, ini dia Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo yang menggunakan pakaian adat yang seperti di tahun-tahun sebelumnya juga menggunakan pakaian-pakaian adat dan pada hari ini Presiden Joko Widodo juga menggunakan pakaian adat untuk menunjukkan betapa kayanya Indonesia dan juga begitu banyaknya kebudayaan di Indonesia yang dapat ditampilkan dan juga ditunjukkan kepada dunia. Dan kita lihat, Pemirsa, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara sudah memasuki Gedung Nusantara yang langsung disambut oleh Ketua MPR RI Bapak Bambang Husatio dan juga Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti. Dan kita melihat juga Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin beserta Ibu Wuri Maruf Amin yang juga menyambut kedatangan Presiden Jokowi beserta Ibu Negara dan kita melihat, Pemirsa, Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden beserta Ketua MPR dan juga Ketua DPD langsung menuju ruang VVIP dan kita pastikan sesaat lagi acara sidang tahunan MPR akan segera kita mulai dan kita lihat, Pemirsa, dalam reka cahanda juga ada Wakil Ketua DPR RI Bapak Sumi Dasko dan juga Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto yang juga sudah hadir di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dan kita lihat Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua MPR RI dan juga Ketua DPD RI memasuki ruang VVIP dan kita nantikan bagaimana jalan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD bersama dengan pemerintah. Kembali ke dalam ruang sidang pemirsa semakin banyak undangan anggota DPR anggota DPI dan juga anggota MPR RI beserta pimpinan lembaga dan juga menteri yang juga sudah hadir dan acara sidang tahunan MPR ini memang juga dihadiri oleh 1.549 undangan yang diantaranya dihadiri oleh pejabat setingkat menteri dan juga para pimpinan partai politik serta dihadiri oleh Raja-Raja Nusantara dan juga Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan nanti pemirsa ketika acara sidang tahunan sudah dimulai akan diawali dengan pembukaan serta pidato pengantar dari Ketua MPR dalam rangka sidang tahunan MPR yang nanti juga akan dilanjutkan dengan pidato pengantar dari Ketua DPD dalam rangka sidang bersama DPR dan juga DPD dan kita akan kembali ke rekan kami yang berada di studio yaitu rekan Suki dan juga Suki dan juga Rini Dima kasih telah menonton!